Perasaan saya kan di dunia ini, saya ini merasa sendiri, cacat sendiri. Tidak ada orang saya, cacat seperti saya, gitu. Tujuan saya kan kalau saya masih bisa bekerja, itu tujuan saya, inginan saya kan tidak kumantung kepada saudara, ingin mandiri. Danek, mana yang danek rasakan sakit, Nek? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan, gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Data Susana tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, angka terbanyak atau jumlah terbanyaknya adalah pada usia lansia. Dan kisah berbuat baik pada kali ini adalah tentang kegigihan seorang laki-laki penyandang disabilitas di Ponorogo, Jawa Timur. Meski fisiknya tidak sempurna, namun ia tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan, ia dianugerahi bakat seni yang hasil karyanya bisa untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sinar matahari mulai menghangatkan tiap sudut perkampungan di lereng pegunungan Wilis. Tidak jauh dari Puncak Liman, ada seorang laki-laki lanjut usia yang baru saja membuka mata dari lelapnya tidur semalaman. Sabar, begitu sapaannya. Saatnya sabar membersihkan rumah. Batang sapu dipegangnya dengan cara dikaitkan di antara lengan dan tulang rusuk samping. Iya, sabar adalah penyandang disabilitas daksa. Laki-laki asal Pulung, Ponorogo, Jawa Timur ini terlahir tidak memiliki taga. Tangan kanan dan kirinya sebatas tulang lengan yang tumbuh sempurna. Assalamualaikum. Pak, tinggal di sini menumpang ya, Pak? Ya, menumpang. Tinggal di sini sudah berapa tahun? Sudah satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Sebelumnya tinggal di mana, Pak? Itu saya ikut adik saya, di asuh oleh adik saya. Saya kan berasal dari lahir saya di Munggung, Desa Munggung, Samatan Pulung. Terus tahun 2013 saya pindah di sini, di asuh oleh adik saya. Sebab orang tua saya sudah meninggal semuanya. Sabar adalah pribadi yang legowo. Pria yang memiliki kelainan kongenital ini pun mengurungkan dia, melakukan operasi penyambungan tangan. Alasannya, ia khawatir. Tangan baru akan menyulitkan dirinya untuk beraktifitas. Memang sudah pernah ingin ada keputusan untuk operasi sambung tangan yang tadi? Atau bagaimana, Pak? Itu kan yang punya rencana itu kan di Solo itu loh. Di Solo itu kan di sana banyak orang mencari sambungan. Terus saya kan terlidiki orang yang sudah disambung-sambung itu. Kan saya tanya, itu kekuatannya. Dari saya kan tidak imbang. Terus saya tidak mau. Memiliki kekurangan fisik bukan berarti tidak mampu, apalagi putus asa. Untuk tetap hidup, sabar harus mandiri. Ditambah, laki-laki 64 tahun ini tidak pernah memiliki istri dan anak. Hidup seorang diri dengan kondisi cacat bawaan. Bagi sabar, jawabannya adalah optimistis. Sabar yakin. Ia bisa menjalankan hari-hari layaknya orang dengan fisik sempurna. Dari kecil sampai sekarang kan tangannya kan kondisinya seperti ini ya. Iya. Pernah ada rasa-rasa berbeda atau merasa sendiri atau mungkin sedih. Perasaan saya kan di dunia ini, saya ini merasa sendiri. Cacat sendiri. Tidak ada orang saya, cacat seperti saya gitu. Terus apa lagi Pak yang membangkitkan semangat Bapak, saya harus bisa sendiri, saya harus bisa mandiri itu apa Pak? Kan saya ini sedikit demi sedikit, saya ini kan punya keterampilan. Tujuan saya kan kalau saya masih bisa bekerja, itu tujuan saya, inginan saya kan tidak kumantung kepada saudara gitu. Tidak ada rasa, kok saya ini kok jadi orang tidak sama dengan teman-teman. Itu enggak, enggak pernah. Jadi saya terima apa adanya, itu saya syukuri. Yang penting saya makan bisa sendiri gitu. Tidak disuapi oleh orang lain. Setelah rampung merapikan rumah, sabar mulai bergerak ke kebun. Ia membawa cangkul dan arit sendiri. Alat pertanian ini digunakan untuk membuat bedengan lahan yang akan ditanam bibit jagung. Sebagai imbalan hasil keringatnya, sabar tidak langsung mendapatkan rupiah saat itu juga. Namun penghasilannya didapat dari sistem bagi hasil panet. Sabar juga mahir menggunakan arit saat mengambil daun singkong untuk pakan kelinci miliknya. Pekerjaan sabar belum selesai. Laki-laki lanjut usia ini kembali berjalan ke kebun yang lain untuk mengambil bambu. Setelah terpotong, bambu kemudian dibawa di atas pundaknya menuju rumah. Pekerjaan yang jelas tidak ringan. Sekalipun untuk orang bertubuh lengkap. Namun bagi sabar, kerja keras adalah guru terbaik yang mengajarkannya untuk terus berjuang. Lebih kuat untuk melawan keterbatasan. Karena saya ini kalau bikin begini, itu nyantai. Kan tidak ada yang sulit. Kalau merasa kesal atau lelah, berhenti. Tinggal yang lain. Biar tidak acak-acakan. Sesampainya di rumah, Sabar lanjut memotong bambu menjadi ukuran lebih kecil. Sabar memanfaatkan jari-jari kakinya untuk mencengkram gagang gergaji. Bambu ini akan Sabar buat menjadi bonang alat musik pukul dalam set gambelan. Di balik keterbatasan fisiknya, Sabar memiliki talenta seni. Kecintaannya pada musik tradisional juga membuatnya mahir dalam memainkan bonang bambu sebagai alunan dalam kesenian cokean. Seni tradisional khas dari Jawa. Sebuah pengalaman seni yang belum tentu bisa dilakukan, bahkan dicintai oleh orang normal sekalipun. Sabar juga memiliki bakat di bidang seni rupa. Sejak kecil, laki-laki berusia senja ini juga mengaku lihai menggambar dengan cat yang dibuat dengan kakinya. Favoritnya saat ini adalah melukis tokoh-tokoh pewayangan, seperti Werkudara dan Punokawan. Namun, jika kebanyakan lukisan menggunakan media kanvas, hasil karya Sabar dibuat di atas lembaran triplen. Alasannya, harga papan tipis ini diakui lebih ekonomis. Peralatan untuk melukis itu apa saja Pak yang Pak Sabar? Ya, terutama cat. Cat ini ya Pak? Ya, kedua itu puas. Ini kuasnya beda ya Pak sama yang kuas-kuas biasa. Ini apa Pak? Itu namanya setik kalau di sini. Setik? Ya, setik pancing. Setik pancing. Kuat mancing ya Johan. Joran? Joran. Kenapa Pak? Kok pakenya ini Pak? Enggak pakai yang kuas biasa. Itu kalau benangnya ini kan lebih awet, lebih baik, enggak cepat. Hancur? Hancur. Enggak cepat lepas-lepas gitu ya? Terus apa lagi Pak? Bahan-bahannya apa yang biasa? Ya, kedua ya bahan itu papan melukis. Enggak pakai kampang sih memang ya Pak? Ya, kalau bisa ya lebih baik. Kalau sudah nantinya bisa belikan tas ya catnya yang lain. Belum. Saat melukis, sabar seakan mengabaikan kondisi fisiknya. Ia melakoni hobinya dengan hati bahagia. Karena tiap goresan dinilai mampu mewakili perasaannya. Selain untuk menuangkan kreativitas, Ia juga mendapatkan penghasilan dari hasil karyanya. Namun keberuntungan belum sepenuhnya menghampiri sabar. Yang mengenal karya lukisannya baru sebatas tempat tinggalnya saja. Padahal, ia berharap lukisannya bisa dikenal oleh banyak orang. Saat ini sabar akan melukis jika ada pesanan saja. Harga jual lukisannya dikisaran 100 ribu rupiah. Jumlah uang yang tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ke depan. Ada kesulitan tersendiri gitu nggak, Pak? Saat melukis apa, Pak, biasanya, Pak, yang dirasakan? Tidak ada. Bagian-bagian apa? Saat membentuk apa? Kalau lebih ngati-ngati itu kan yang paling kecil. Hanya itu. Kalau lainnya ya. Karena saya ini kalau bikin begini itu nyantai. Kan nggak ada yang sulit. Kalau merasa kesal atau lelah, berhenti. Tinggal yang lain. Biar tidak kacak-acakan. Seni. Bukan tentang oleh siapa. Tetapi soal karya. Meski tangan tak bisa memegang, namun selalu ada kemauan hati untuk memacu sabar, meraih mimpi yang lebih tinggi. Meski kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun bagi sabar tidak ada yang tidak mungkin selama ia mau berusaha. Bahkan dengan keterbatasan fisiknya, ia bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Pada Juli 2022 lalu, tim berbuat baik datang ke rumah Parmi di Bantul, Yogyakarta. Parmi adalah salah satu dari korban gempa bumi Jogja yang terjadi pada 2006 lalu. Dan saat ini kondisi tubuh Parmi mengalami kelumpuhan. Tim berbuat baik kembali datang ke rumah Parmi untuk memberikan donasi. Dan dari hasil donasi tersebut, dimanfaatkan untuk perbaikan rumah dan juga untuk membuka usaha. 27 Mei 2006, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,9 menuluh lantahkan Yogyakarta dan sekitarnya. Bencana alam tersebut menyisakan duka yang hingga kini masih membekas. Parmi adalah salah satu korban selamat yang masih berjuang melawan sisa luka musimah tersebut. Ia masih mengingat jelas kejadian traumatis yang dialaminya 17 tahun silam. Begitu perg kena tembok, terus saya keduduk, terus saya lihat itu goyang-goyang seperti mau meruntuhkan saya. Langsung saya geser. Masih sadar saya sambil mengucap, Allah wakbar, Allah wakbar, inna lillahi, langsung. Pokoknya ucapnya cuma sebatas bisa keluar. Entah itu salah atau benar, saya langsung cuma bilang, Allah wakbar, Allah wakbar, inna lillahi, langsung. Saya narik ke bawah meja yang dulu untuk belajar waktu saya masih sekolah itu. Tertimpa reruntuhan bangunan akibat goncangan gempa. Parmi kini menderita pengkumpalan darah pada otak. Saraf tangan, kaki, serta daya indera penglihatan dan pendengarannya ikut melemah. Kondisi malang ini tidak membuat Parmi menyerah. Perlahan, ia menata hidup meski harus berjibaku di atas kursi roda. Ngati Jem selalu menjadi pemantik semangat Parmi. Namun di usianya yang kini kepala delapan, sang ibu tidak lagi kuat seperti dulu. Jalannya tertatih-tatih. Sementara ayah Parmi sudah meninggal sejak lama. Parmi dan Ngati Jem tinggal di Dusun Ciret, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Bantu, Yogyakarta. Di rumah bantuan pemerintah ini, Parmi juga memproduksi emping melinjol. Sayangnya dalam sehari jumlah produksi empingnya tidak banyak. Sekitar 250 gram saja. Sebab tangan dan kaki Parmi tak lagi mampu ia kuasai sepenuhnya. Sebelum pandemi COVID-19, Parmi dan Ngati Jem biasa berkeliling untuk mengantarkan emping. Namun karena kondisi kesehatan Ngati Jem menurun, kini Parmi hanya mengandalkan pembeli yang datang ke rumahnya. Selain penghasilan yang tidak pasti, proses pembuatan emping tergolong makan waktu. Untuk mengumpulkan lebih banyak rupiah, Parmi juga menjual jenis keripik lainnya. Parmi berharap dirinya bisa kembali sehat seperti dulu. Namun ia mengaku satu tahun belakangan, kesehatannya menurun. Namun Parmi tidak mau patah arang. Ada sosok mulia Ngati Jem yang selalu ingin ia bahagiakan. Dulu aku rasakan cuma kaki saja, terus tangannya satu, 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 gitu. Terus tahun, satu tahun terakhir ini, ini, ini sulit untuk digerakkan. Tapi walaupun seperti ini, saya masih punya tanggung jawab si mbak. Kalau saya mau bikin emping, saya sendiri juga enggak kuat. Tapi kalau simbo yang harus kerja, saya merasa kasihan, makanya saya berusaha, tetap berusaha mencari solusi apa segeranya yang saya masih bisa dapat saya lakukan agar saya masih bisa untuk menghidupi singgokku karena singgokku juga sudah lanjut usia dan sering juga sakit-sakitan gitu. Bagi Parmi, tidak ada hal yang lebih berharga dari cinta dan perhatian Ngati Jem. Namun, kepedulian sahabat baik turut menoreh semangatnya untuk terus melanjutkan hidup. Siang ini, tim berbuat baik menyerahkan donasi sepenuhnya dari para sahabat baik. Kalau dari berbuat baik itu biasanya ngasih bantuan itu dalam bentuk termin. Nah, biasanya itu kita dilihat by request dari penerima donasinya juga. Jadi dilihat juga kebutuhannya apa. Nah, untuk kasusnya Ibu Parmi ini memang kebutuhannya itu kan membenahi rumahnya, terus menambah, merenovasi MCK atau WC, lalu menambah untuk kolam ikan ini. Sama sisanya buat modal-modal usahanya Ibu Parmi juga. Harapannya sih semoga dengan apa yang sudah diberikan oleh sahabat baik kepada Ibu Parmi sama Simbo dapat bermanfaat, berguna bagi kedepannya dan semoga insya Allah menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Sebagian donasi, Parmi manfaatkan untuk membangun toilet baru. Proses pembangunannya hampir 50% rampung. Yang menjadi prioritas Parmi termasuk di bagian klosetnya. Saya kesulitan ini karena yang ini makin melemah, melemah per minggu, per minggunya itu makin melemah seperti hanya tangan saya ini. Bantuan dari sahabat baik juga Parmi gunakan untuk budidaya ikan lele yang ia bangun tepat di samping rumahnya. Kolam berukuran 4x3 meter saat ini menampung ratusan lele yang masih berusia 1,5 bulan. Ikan lele siap panen saat usia 4 bulan. Kalau bikin mingpeng, saya rasa itu tangan saya makin melemah karena saya itu ternyata mengidap penyakit LS. Itu kelemahan monotorik atau apa kemarin lupa yang dijelaskan sama dokter. Jadi saya pikir kalau saya bikin kolam ikan terus di berusaha budidaya ikan, saya rasa itu lebih mudah untuk kondisi saya. Tapi untuk penjualannya saya juga belum tahu nantinya gimana. Donasi dari sahabat baik juga dimanfaatkan Parmi untuk memperbaiki teros rumah, juga menambahkan kanopi tepat di tempat pembuatan mingpeng. Atap bening ini dipasang untuk mendukung pekerjaan Parmi. Sahab cuaca tidak mendukung. Bukan kalau saya bikin mingpeng itu kalau hujan itu langsung walaupun kondisi seperti ini langsung buru-buru naik karena disini gak pakai atap. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Saya dibantu dari sahabat-sahabat baik semua. Saya kalau pas produksi mingpeng di saat hujan ataupun kepanasan saya tidak harus buru-buru pindah. Dari Parmi, kita belajar bahwa tidak ada kekurangan yang dapat menghalangi perjuangan. Ketulusan membahagiakan orang tua membuat tangan dan kaki yang lemah berganti menjadi lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.